Halo bola sporter, nah gimana ini kabarnya? Semoga dimanapun bola sporter berada, selalu sehat ya pastinya Nah, baik lagi ini sama aku, Uti Nah, bola sporter, bayangkan RFC kan mendatangkan Raja Naenggolan nih Untuk setengah musim di Liga 1 2023-2024 Nah, bagaimana nih pengaruh Raja Naenggolan datang ke Liga 1? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut atau lebih dalam nih ya Bola sporter, boleh banget nih kalian subscribe dulu Soalnya subscribe itu gratis Nah, bola sporter, sebagaimana yang udah aku mention ya di awal video Raja Naenggolan kan udah resmi nih berseragam Bayangkara FC Buat setengah musim di Liga 1 2023-2024 ya bola sporter Nah, dia ini didatangkan ke Bayangkara FC Pastinya berharap atau diharapkan buat menyelamatkan Bayangkara FC Ini ya, dari zona degradasi juga ya bola sporter Nah, selain itu kedatangannya di Liga 1 ini Diharapkan juga menaikkan pamornya Liga 1 nih bola sporter Nah, kalau kita ngomongin masalah kontrak ya bola sporter Kontraknya Raja Naenggolan ini cukup fantastis juga loh Yaitu lebih dari 5 miliar rupiah Nah, gede banget kan ya bola sporter Nah, CEO-nya Bayangkara FC yaitu Sumarji nih bola sporter Bilang dengan didatangkannya si Raja Naenggolan ini Berharap bisa naikin pamor klubnya juga nih bola sporter Nah, dia juga berharap nih kalau nantinya klub-klub lain juga mengikuti jejaknya Bayangkara FC Buat menantangkan pemain-pemain kelas dunia lainnya nih ya bola sporter Nah, emang ya bola sporter kalau kita flashback nih ke belakang Raja Naenggolan sebenarnya bukan pemain bintang atau pemain dunia pertama Yang mencicipi kompetisi Liga 1 2023-2024 Atau kompetisi di Liga 1 ini ya bola sporter Nah, kalau kita kilas kebalik ke belakang itu sempat ada Michael Essin Yang waktu itu di Liga 1 2017 yang membela Persib ya waktu itu bola sporter Terus ada juga Marco Mota Nah, Marco Mota sempat mencicipi Liga 1 di tahun 2020 Dan disitu dia juga sempat jadi andalannya persija ya bola sporter Nah, baik lagi nih ke Raja Naenggolan Nah, Raja Naenggolan didatangkan ke Bayangkara FC ini Pastinya selain menaikkan pamor klub nih ya bola sporter Diharapkan dia juga bisa menjadi guardian angel lah Biar Bayangkara FC tuh lolos dari zona degradasi ya bola sporter Soalnya kan mereka lagi di zona yang tidak aman juga nih ya sekarang bola sporter Nah, katanya nih sekarang dia mau fokus dulu nih Buat meloloskan si Bayangkara FC ini dari zona degradasi Seperti itu tuh bola sporter Semoga deh didatangkannya Raja Naenggolan ke Bayangkara FC ini Menjadi penyegaran baru ya buat klub tersebut Dan pastinya bisa mulus lah perjalanan dia disitu ya bola sporter Oke deh, segitu dulu nih informasinya Semoga informasinya bermanfaat bagi bola sporter Tapi sebelum kalian tutup videonya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga buat di pencet tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita Oke, kalau gitu makasih udah nonton video ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye bola sporter, selamat sehat ya Oh iya, selamat tahun baru ya buat bola sporter Semoga nanti di 2024 Visi-visi atau misi-misinya bola sporter bisa terrealisasi ini Oke, bye bola sporter Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton